Terdapat beberapa atlet Indonesia yang memutuskan untuk menjadi muwalaf, dan hal ini sempat menghebohkan dunia olahraga tanah air. Kehidupan pribadi mereka memang mampu menyita perhatian publik, terutama mengenai agama atau pindah agama. Tercatat ada sejumlah atlet Indonesia, yang kemudian memutuskan untuk mengubah kepercayaannya, seperti menjadi muwalaf atau memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, para atlet ini kemudian menjalankan betul perintah Allah. Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah ulasan Valentino Marcus Situmorang, mengenai atlet Indonesia yang memutuskan jadi muwalaf. 1. Maria Febe Kusumastuti, atlet Indonesia yang memutuskan jadi muwalaf, datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Maria Febe adalah salah seorang mantan atlet bulu tangkis, yang bermain dalam nomor tunggal putri. Ia juga pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Namun pada tahun 2017 silam, ia memutuskan untuk hijrah dan kemudian memeluk agama Islam. Setelah keputusan tersebut, Maria kemudian mengubah namanya menjadi lebih islami, yaitu Aisyah Febe. 2. Linsuel Kuo Linsuel Kuo adalah salah seorang atlet wushu Indonesia yang lahir di Binjai, Medan. Dari olahraga yang digelutinya, ia berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Ia sukses memboyong lima medali emas dalam kejuaraan dunia wushu, yakni pada tahun 2009, 2013, 2015, 2016, dan 2017. Pada pertandingan terakhirnya, sebelum memutuskan untuk pensiun, ia sukses membawa medali emas dalam ajang Asian Games 2018 di Indonesia. Setelah menyebut medali emas, ia kemudian memutuskan untuk hijrah dan mengenakan hijab. Bahkan, ia juga menikah dengan rekan atlet wushu, yang bernama Ahmad Hulaefi. 3. Marcus Horison Marcus Horison, mantan penjaga gawang timnas Indonesia, adalah salah satu atlet Indonesia yang memutuskan untuk menjadi muhalaf. Ia memilih untuk hijrah sejak tahun 2004 silam. Setelah pindah agama, Marcus kemudian mengubah namanya menjadi Muhammad Haris Maulana. Walaupun mendapatkan tantangan dari keluarga, ia tetap berada di jalannya, untuk memeluk agama Islam. Marcus merasa mendapatkan panggilan, sehingga berani untuk menjadi muhalaf. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton